Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gempros Selamat malam teman-teman semua Karena ini memang sudah malam Sudah jam 12 lebih 10 menit Saya belum ngantuk Dan saya belum bisa tidur Kemudian juga sudah tidak ada teman Yang diajak untuk gempros Atau untuk ngobrol Sana sini ngalor nidul Ngetan ngulon orang jelas Sekarang genai Nah saya akan membagikan tips Bagi youtuber pemula Yang masih seperti saya ini Ini adalah cara yang saya lakukan Untuk mencari 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Yang saya lakukan yaitu Saya melihat video atau menonton video Dari orang-orang Yang sudah terkenal Atau bahkan sudah melambung tinggi namanya Yang kira-kira kontennya Sangat menginspirasi bagi saya Kemudian saya klik di kolom komentar Lalu saya saring Saya filter komentarnya Saya pilih yang paling baru Atau paling tergaulu Kemudian saya lihat siapa yang komentar Lalu saya lihat orangnya Atau saya lihat channelnya Apakah channel itu Subscribernya masih di bawah 1000 atau masih di atas 1000 Nah yang terpenting ini teman-teman Saya cari itu Subscribernya yang masih di bawah 1000 Misalkan yang masih 500, 400, 300 Atau bahkan masih 100 Kemudian saya kunjungi channel itu Setelah itu Saya lihat videonya Setelah saya lihat videonya Selama kurang lebih Durasinya 3 menit Baru saya kasih jempol Atau saya kasih like Kemudian saya komentar Komentar saya seperti ini Bang mantap nih videonya Sudah saya siram nih bang Biar berkembang Atau biar berbunga Jangan lupa ya bang Siram balik Agar tanaman kita Berkembang bersama-sama Kemudian saya subscribe Mengapa demikian? Karena cara ini Saya anggap paling ampuh Untuk mencari subscriber Ke channel youtube kita Karena setelah saya memberi komentar tersebut Pasti orang itu akan membalas komentar saya Dengan memberikan tanda hati Kemudian Orang itu juga Mengunjungi channel saya Kemudian menonton video saya Kemudian orang itu juga Memberikan komentar kepada Video yang telah saya unggah Atau video yang dilihat oleh orang itu Biasanya orang itu membalasnya gini Ini bang Aku siram balik Saling support ya bang Biar kita saling berkembang Nah Kemudian Bagi teman-teman pemula Atau bagi youtuber pemula yang belum tahu Dalam berkomentar Itu harus hati-hati Karena apa? Agar komentar kita Tidak masuk ke dalam spam Karena kalau komentar kita Masuk ke dalam spam Otomatis komentar tersebut Tidak akan dapat dibaca oleh Yang memiliki video tersebut Nah kalau Orang yang memiliki video Tidak bisa membaca komentar kita Kita kan pasti rugi Kita maunya dia Men subscribe channel kita Tapi malah Dianya tidak tahu Kalau kita sudah mengomentari videonya Kan kalian yang rugi Nah Apa saja yang Membuat kalian rugi Atau yang membuat komentar kalian Masuk ke dalam spam Perlu diingat ya Yang pertama yaitu Jangan mengatakan Atau jangan menulis di kolom komentar Itu menggunakan kata Yang paling dilarang oleh youtube Misalkan Bang jangan lupa ya Subscribe ke channelku Nah Kata subscribe itu Otomatis akan Masuk ke dalam spam Untuk menghindarinya Kalian harus gunakan Bahasa isyarat yang lain Misalkan seperti saya tadi Jangan lupa siram balik Nah Ini saya lihat Masih banyak nih Yang pakai kata-kata Bang Sudah aku padamkan lampunya Nah Padam sendiri itu Setahu saya itu kan Dari bahasa Melayu Yang artinya Sudah Mematikan Atau sudah Apa ya Istilahnya sudah mengklik Nah Di Youtube sendiri Kata padam itu Sepertinya itu Sudah masuk ke dalam spam Nah Oleh sebab itu Jangan gunakan kata padam Gunakan kata yang lain Biasanya ada yang Komentar gini Bang Mau piyuk Mampir di channelku Saya berikan kopi Nah Seperti itu Cara ini juga efektif ya Kawan-kawan Kalau ada orang yang Berkomentar seperti itu Kalian harus membalas Di komentarnya juga Atau harus Saling mensubscribe-nya juga Misalkan kalian gini Bang ini bang Gelasnya aku kembalikan Mantap deh kopinya Nah Yang terpenting itu Jangan sampai Komentar kalian Masuk ke dalam spam Misalkan ada Channel Yang membahas tentang Memancing Atau Pancing ya Misalkan orang itu Dalam video Sedang mancing Di cuaca yang panas Kalian bisa komentar Begini Aduh bang Mantap strike-nya bang Sayang Tempatnya panas ya Ini bang Saya kasih topi Atau saya pinjemin Kau topi Nanti topinya dikembalikan Saya tunggu di teras Nah otomatis Orang tersebut Juga akan Tertarik Ini kok ada yang komentar Ada yang unik Seperti ini Nah pasti orang itu Juga akan mengunjungi channel kalian Sambil menonton video kalian Dan juga Sambil memberikan komentar Pasti komentarnya begini Ini bang Topinya sudah saya kembalikan Makasih ya Nah Disamping itu pula Orang tersebut juga Secara tidak langsung Akan men-subscribe Channel youtube kalian Kemudian Kalian jangan tergesa-gesa Atau jangan buru-buru Untuk langsung men-subscribe Karena apa Kalau kalian men-subscribe Channel seseorang Tanpa menonton videonya Terlebih dahulu Itu juga pasti Akan masuk ke dalam spam Jadi Usahakan videonya itu Ditonton Kurang lebih 3 menit Agar durasinya aman Dan Dan jam tayangnya Juga Bertambah Nah Seperti itu ya Kawan-kawan Jangan lupa Kawan-kawan Yang belum Subscribe channel saya Silahkan subscribe Tonton dulu video saya Kemudian Berikan like Dan berikan komentar Pasti saya jawab deh Satu persatu Salam youtuber pemula Selamat malam Salam kempros Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh